assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore apa kabar hari ini di hari minggu ini teman-teman kemana saja ya di tanggal 13 Oktober 2024 alhamdulillah bisa kembali hadir untuk memberikan informasi harga sayuran dan capek di Pasar Topari jangan lupa videonya di like teman-teman ya bagi yang nonton atau yang melihat silahkan like komen dan subscribe bagi yang belum masih bergabung atau baru bergabung silahkan di subscribe ya supaya tidak tinggal informasi harga sayuran dan capek di Pasar Topari baik ya seperti biasa hari ini saya agak siang jadi memang agak pagi saya belanja walaupun begitu masih masih cukup rame ya jadi biasanya setelah jualan di pasar ecer ya pagi atau di pasar-pasar di wilayah kediri ataupun jombang ataupun pasar yang lain itu biasanya sudah rame yang berbelanja ataupun tidak kalau pun biasanya ada yang minta kiriman dari Pasar Topari ya ini sudah menumpuk banyak temennya baik sayuran pare terong kacang panjang jadi langsung dimuat ya langsung muat kirim ke luar kota oke hari ini untuk harga capek masih cukup lumayan walaupun informasinya agak turun hari ini entah sore hari nanti kalau ada kenaikan lagi saya informasikan teman-teman memang hari ini saya agak siang atau agak pagi belanja belum tahu harga yang paling hit ataupun eh paling sesuai di hari ini teman-teman baiklah saja kita awali hari ini bawang merah masih cukup bervariasi ya mulai harga 20.000 rupiah kemudian ada juga yang 18.000 rupiah eh baik ya jadi untuk bawang merah masih cukup stabil ya sampai hari ini bahkan beberapa hari ini memang mengharap dikenaikan kemudian untuk harga bawang putih itu masih cukup lumayan eh sampai saat ini masih ateng ya 33 35.000 rupiah untuk harga eceran yang ukuran besar atau jumbo kemudian kalau yang kecil itu atau kronjongan di 31.000 rupiah kalau agak kecil 33 34.000 rupiah bong bumai 27 28.000 rupiah per kilo ini juga eh naik turun setelah kemarin juga sepatu 40 35 30 bahkan sudah 25 20.000 rupiah kemiri 62.000 rupiah dan kemiri pecah 60.000 rupiah eh sedangkan harga terong hari ini rata-rata masih dikisaran 2.000 rupiah per kilo jadi terong hijau terong umu ini kalau kronjongan itu 2.000 rupiah 2.500 ya yang super kalau untuk eceran 3.500 sama dengan 4.000 rupiah per kilo jadi untuk terong ya terong hijau kemudian terong umu baik kemudian untuk harga terong lalap terong lalap ini per kilo ini harganya di kisaran 4.000 rupiah jadi terong gelade atau terong lalap dan untuk harga timun hari ini per kilo ini harganya di kisaran 3.000 rupiah 4.000 rupiah kalau acara 5.000 rupiah per kilo di timun baby ataupun timun biasa di per kilonya 5.000 rupiah baik ya kita lanjut lagi setelah harga timun yang hari ini masih cukup lumayan kemudian untuk rai masih di kisaran 3.000 rupiah per kilo kemudian lanjut lagi untuk harga tomat hari ini untuk tomat hari ini per kilo ini harganya di kisaran 5.000 rupiah hari ini rata-rata untuk harga tomat teman-teman ya semoga saja ini masih bertahan bahkan kelihatannya juga mulai ada kenaikan lagi ya tomat mungkin di bulan-bulan 11 nanti bulan 12 tomat biasanya seperti tahun-tahun yang lalu akan terjadi kenaikan harga berambang sayur atau sendir ini 13.000 rupiah per kilo berambang sayur atau sendir kemudian kondes 4.000 rupiah per kilo 5.000 rupiah per kilonya jadi untuk acara 5.000 rupiah per kilo kemudian jeruk lemon per kilo harganya 15.000 rupiah jadi jeruk lemon 15.000 rupiah per kilo kemudian untuk buncis ini juga mantap harganya 12.000 rupiah per kilo jadi buncis 11.000 12.000 rupiah jadi cukup lumayan kemudian untuk pari ini di kisaran 5.000 rupiah gambas juga di kisaran 5.000 rupiah per kilo kemudian untuk harga jeruk nipis masih 19.000 rupiah per kilo oke ya kita lanjut lagi untuk jeruk 24.000 rupiah atau setengah kilo 12.000 rupiah walau atau labu kuning ini 65.000 rupiah per kilo sudah untuk harga rupiah jalar ini 3.000-3.500 rupiah per kilonya kemudian untuk harga kasprek di 2.000-2.200 rupiah kemudian untuk harga kasprek di 2.000-2.200 rupiah kemudian untuk harga kasprek di 2.000-2.200 rupiah kemudian ke dalam 9.000 rupiah per kilo baik ya setelah ini kita informasikan sayuran hijau hari ini bayang sawi dan kangkung luar biasa hari ini untuk harga sayuran hijau jadi sawi hari ini retara 3500 kemudian untuk kangkung juga 1500 dan sawi bayam ini bayam juga 2000-2500 sampai dengan 3000 rupiah per kilo oke ya jadi untuk sayuran hijau hari ini cukup lumayan di sawi 3500 kemudian untuk kangkung 1500 yang bagus ada yang 1000 rupiah ada bayam dan bayam 3000 ada yang 2000-2500 baik jadi itu sayuran hijau untuk kenikir masih cukup murah 1000 rupiah per kilo jadi untuk sayuran hijau jadi untuk sayuran hijau hari ini cukup lumayan terutama untuk sawi dan bayam hari ini rata-rata 3000 rupiah 3500 baik kemudian untuk harga kacang panjang hari ini masih dikesaran 6000 rupiah jadi nanti kita informasikan lagi ketika ada perubahan harga ataupun kenaikan memang ini tadi agak pagi saya belanja baik untuk harga kentang hari ini 9000 rupiah untuk yang tanggung PL yang besar 11000 rupiah BC 7000 rupiah dan TO 6000 rupiah per kilo baik ya jagung manis hari ini masih 2800 hampir sama dengan kemarin hijauan 2500 hari ini untuk jagung kemudian kita lanjut lagi setelah harga jagung manis untuk bungkol hari ini untuk ejeran 12000 rupiah 10.000 rupiah per kilo untuk lonceng 6.000-7.000 rupiah per kilonya di selisihnya cukup banyak sekali untuk belonceng 2500 rupiah per bici brokoli 20.000 rupiah per kilo di brokoli kemudian untuk harga capri 18.000 rupiah kemudian untuk harga wortel wortel yang 3000 ada yang 5000 rupiah per kilo kemudian untuk wortel plastikan ini juga sama 555 atau 5500 rupiah plastik itu 10 kilo kemudian pre hari ini 7.000 rupiah per kilo atau daun bawang kemudian untuk harga seletri hari ini yang luar biasa jadi seletri mantap ya teman-teman kemudian Dewi atau selatan 6.000 rupiah 10.000 rupiah 7.000 rupiah per kilo untuk selada selada keriting ya untuk lalapan atau Andewi kemudian untuk pak coy 5.000 rupiah per kilo untuk keresekan 3.000 rupiah untuk ecer ada yang 6.000 rupiah ada yang 4.000 ada yang 6.000 rupiah kemudian saya putih 4.000 rupiah untuk eceran ada yang 4.500 dan untuk keronjongan itu harganya 3.000 rupiah kupis ini ada yang 2.000 rupiah ada yang 2.300 dan 2.500 rupiah per kilonya oke ya paprika 35.000 rupiah jadi paprika per kilonya 35.000 rupiah buah bit 15.000 rupiah lengkuas ini yang merah 8.000 untuk kunci 10.000 rupiah kencol ada yang 30 32.000 rupiah cahaya ada yang 30 ada yang 26.000 rupiah per kilo jadi itu ya teman-teman untuk harga kunyit 12.000 rupiah ada yang 10.000 rupiah lengkuas putih 6.000 rupiah daul 10.000 rupiah per kilo kemudian untuk ikan asin ya bayar 22 kalau ada 20.000 rupiah kemudian untuk kelotok yang besar ini betul 32.000 rupiah dan untuk harga telur ayam 23.000 rupiah per kilo jadi telur ayam sampai saat ini masih cukup lumayan baik ya setelah ini kita informasikan untuk harga cabai-cabian teman-teman ya cabai rawit merah cabai merah besar kemudian cabai merah keriting di pagi ini yang masih cukup sepi dan lengang semoga saja untuk harga-harga kedepannya semakin stabil semakin mantap sehingga teman-teman semuanya tetap semangat dalam petani baik masih pagi masih sepi untuk beberapa sayuran atau cabai ini cuma beberapa yang masih jual karena sulit diprediksi untuk cabai baik langsung saja kita awali hari ini untuk harga cabai rawit merah pertama untuk cabai ori asmoro hari ini di bawah 40.000 rupiah teman-teman ya atau masih di pisaran jam 11.000 rupiah nanti kalau ada perubahan turun atau naik nanti saya informasikan lagi karena kalau masih jam 11 kemudian setengah 12 itu untuk cabai itu belum bisa memastikan harganya berapa karena belum tahu biasanya ada juga tetap yang jualan tapi tetap harganya tidak sama dengan siang jadi asmoro hari ini ada yang 39 kemudian asmoro 38 ori 40.000 rupiah hari jam 11 siang jadi masih cukup siang jadi setelah jualan di pagi hari terus langsung 12 belanja hari ini baik baik ya jadi itu untuk informasi harga cabai yang masih cukup luar biasa hari ini walaupun ada pergeseran harga cuma berapa ribu saja tapi secara keseluruhan untuk harga cabai ini masih mantap nanti saya informasikan lagi ya teman ya ketika ada perubahan baik jadi itu untuk cabai rawit merah sedis asmoro ataupun ori kemudian untuk cabai merah besar hari ini yang masih cukup murah untuk keriting 10.000 11.000 rupiah sama dengan cabai merah besar 10.000 9.000 rupiah 11.000 rupiah per kilo kemudian cabai merah besar hari ini juga dikisaran 10.000 9.000 rupiah dengan 11.000 rupiah hampir sama harga cabai merah besar ataupun merah keriting jadi jadi itu untuk cabai merah besar masih cukup murah 10.000 rupiah 9.000 rupiah ada yang 8.000 11.000 rupiah per kilo cabai kering masih 70.000 73.000 rupiah per kilonya kemudian cabai hijau besar sampai hari ini masih cukup lumayan 12.000 rupiah ada yang 13 ada yang pokoknya cukup bervarious juga tinggal kualitas barangnya dan lain-lain saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk informasikan hari ini beberapa harga sayuran semoga bermanfaat sekali lagi silahkan tekan adanya jempolnya supaya saya tambah semangat lagi untuk selalu memberikan informasi tentang harga sayuran dan cabai di pasal lupari semoga selalu diberikan kemudahan kelancaran serta diberikan riski yang halal barokah menerimpa minjar barang baik ya di pagi hari masih baik sekali hari ini yang bongkar barang sayuran dari para petani ataupun dari para pengepul pengepul di disa-disa yang akhirnya dibawa ke pasal lupari ini semoga bermanfaat semoga diberikan kemudahan kelancaran serta diberikan riski yang halal barokah menerimpa minjar barang baik ya besok kita sambung lagi mohon maaf apabila ada salah kata yang saya sampaikan tetap semangat dan selalu jaga kesehatan semoga dimudahkan segala urusan serta diberikan riski yang barokah masih sepi sekali ya di jam 10 jam 10 jam 11 masih seperti ini nanti kalau jam 1 sudah ramai sekali saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati